Membisa kepolisian daerah Jawa Barat menyiagakan ribuan personil Senkom Mitra Polri untuk turut serta menjagakan tipmasi bulan suci Ramadan dan lebaran. Peran Mitra Polri sangat dibutuhkan dalam menjagakan tipmasi bulan suci Ramadan yang rawan tindak pidana dan gangguan keamanan masyarakat. Jelang bulan Ramadan 2017, kepolisian daerah Jawa Barat menyiagakan ribuan personil Sentras Komunikasi atau Senkom Mitra Polri untuk turut serta menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Ribuan personil Senkom Mitra Polri tersebut disiagakan untuk membantu peran Polri dalam menjaga kamp tipmasi selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2017. Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Anton Carlian menegaskan selama bulan Ramadan dan lebaran peran Mitra Polri sangat diperlukan terutama dalam pencegahan dini gangguan kamp tipmas. Seluruh personil Mitra Polri yang disiagakan akan berbaur di tengah masyarakat sehingga dapat memberikan kenyamanan serta keamanan kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah cukup baik, tapi semakin kondusif kan masyarakat semakin enak apalagi berhasil di Ramadhan kan itu adalah penuh beribadah sehingga nanti diharapkan tidak ada misalkan yang berbuat raja-raja liat tidak ada nanti geng motor dan lain-lain. Makanya kita apiakan Mitra-Mitra utama Polri karena Polri dalam pengamanannya tidak bisa bergabung karena keamanannya tanggung jawab bersama tentu saja harus juga melibatkan komponen-komponen masyarakat dan komponen masyarakat itu yang betul-betul bisa kita pegang. Sementara itu Ketua Senkom Mitra Polri Jawa Barat Titok Tosan Batoro menyampaikan seluruh personilnya akan turun ke tengah-tengah masyarakat guna membantu Polri dalam menjaga kamtif mas selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Senkom Mitra Polri pun akan mendirikan sejumlah pos pengamanan di seluruh jalur arus mudik untuk membantu pengaturan lalu lintas dalam musim arus mudik dan balik lebaran 2017. Untuk di dalam memaksuki bulan suci Ramadan ini ikut pengamanan, mengamankan wilayah Jawa Barat supaya benar-benar kondusif. Itu yang pertama. Yang keduanya dalam kesempatan ini kami juga mengadakan pelantikan pelantikan kepengurusan tingkat kota kabupaten dan tingkat kecamatan. Jadi kurang lebih yang dilantik disini kurang lebih 26 kota kabupaten sejawa Barat dan 200 pengurus tingkat kecamatan. Selain menjaga kamtif mas Ramadan serta arus mudik lebaran seluruh anggota Mitra Polri pun akan turut menjaga gangguan keamanan lainnya seperti peredaran petasan, maraknya balapan liar serta memantau lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran yang di luar batas normal.